Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekran Nasda Kabupaten Kelungkung menggelar ajang Fashion Day Pakaian Endek bertajuk Wastra Santi Semararatih yang digelar di area Blok A Pasat Seni Semarapura, Kelungkung. Kegiatan ini menampilkan peragaan pakaian kerja adat Bali dan pakaian kerja formal dengan menggunakan bahan dasar beradeka motif kain endek khas Kabupaten Kelungkung peserta dari kalangan pegawai di lingkungan OPD Pemkap Kelungkung, Perbankan, dan pihak swasta. Ketua Dekran Nasda Kabupaten Kelungkung Nyonya Ayu Suwirta mengatakan ajang ini adalah sebagai bentuk promosi dan menjadikan kain endek Kelungkung sebagai sebuah kebanggaan di mana setiap penampil wajib menggunakan kain khas Kelungkung baik kain endek, rang-rang, dan cepuk asli dari Pulau Nusa Penida. ajang ini diikuti oleh 19 kelompok pakaian adat dan 26 kelompok pakaian endek formal. Selain itu juga ada fashion show dari anak-anak. Nah dalam acara fashion day ini, kita berharap kepada seluruh peserta baik itu dari anak-anak, remaja, dan dari OPD, kita harapkan jangan menggunakan produk luar dulu, pakai produk kita. dan tunjukkan dulu produk Kelungkung secara jelas bagaimana. Sementara Bupati Kelungkung Inyoman Suwirta mengatakan Kabupaten Kelungkung sebagai pusat kain endek di Bali harus tampil terdepan dalam hal kualitas, motif, dan kreasi. Selain itu juga, jadi tujuan yang berikutnya adalah sesuai dengan tema daripada fashion day hari ini, yaitu Wastra Santi Semararatih. Jadi sesuai dengan peraturan Gubernur Bali, tentang usana Bali, maka terutama kita sebagai warga Bali, bagaimana bisa menggunakan pakaian yang santun. Sesuai tema kegiatan ini, Wastra Santi Semararatih, yang berarti pakaian santun dan inovatif, dan peraturan Gubernur Bali tentang penggunaan pakaian busana Bali, maka sebagai orang Bali, kita harus mampu menampilkan dan menggunakan pakaian yang santun dengan penggunaan bahan-bahan produk lokal. Tidak hanya saat bersembahyang, namun juga saat bekerja di kantor.